Saya izin lepas maskernya. Jadi gini, menurut saya dengan saya mengikuti kegiatan ini, saya mendapatkan insight baru mengenai apa sih kira-kira psikologi mahasiswa yang terjadi di zaman sekarang. Selain itu, saya juga bisa mengetahui mengenai apa saja sih kekerasan seksual atau mungkin tindak perundungan yang perlu diketahui oleh mahasiswa dan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut agar para mahasiswa ini mengerti bagaimana cara menghadapi apabila nantinya terdapat hal yang serupa terjadi pada mahasiswa. Menurut saya kegiatan ini penting sekali karena dengan diadakannya kegiatan ini, maka mahasiswa itu tentunya akan lebih memiliki wawasan mengenai topik yang dibicarakan. Menurut saya yang paling menarik itu mengenai psikologi mahasiswa karena psikologi mahasiswa terutama yang berhubungan dengan mental health itu banyak diperbincangkan dan menjadi perhatian banyak orang. Namun, meskipun hal tersebut banyak diperbincangkan, terkadang orang-orang itu tidak mengerti apa sih yang harus kita ketahui tentang hal tersebut. Jadi menurut saya itu cukup menarik. Terima kasih.